Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tretan Jaffa kali ini sangat-sangat beruntung Karena Tretan Jaffa mendapatkan peluang Untuk melakukan interview secara eksklusif Dengan Kiai Haji Ismail Amin Khalili Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk kami Ini banyak sekali Maaf pakai bahasa Indonesia Banyak sekali respon dari netizen Atau warganet yang ingin sekali Kenal dengan sosok Siapa sebenarnya Kiai muda dari Madura Yaitu Lora Kiai Haji Ismail Amin Khalili Kalau boleh kami mengajukan pertanyaan Siapa sebenarnya Kiai Haji Ismail Amin Khalili ini Dari biografi Latar belakang pendidikan mungkin Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tapi saya akan menyebutkan Tapi saya akan menyebutkan tentang sekilas biografi saya Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para penonton Bagi para netizen dimanapun mereka berada Saya lahir Pada tahun 1992 Tepatnya pada tanggal 17 November Di kota Bangkalan Jadi saya lahir di kota Bangkalan Tepatnya lahir di lingkungan pondok pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili Kepang Bangkalan Jadi saya baru hijrah Baru pindah ke desa ini Desa Keker, Kecamatan Keker Itu pada tahun 2008 Saya bersama keluarga besar Pindah ke daerah ini Jadi saya Diberikan nama Ismail Yang memberikan nama Ismail Yang adalah kakek saya Kek Haji Khalil Yasin Yang mana Kepada beliau Ini saya Memberi nama Nama pena saya Atau nama akun-akun saya Saya beri nama Ismail Al-Khalili Jadi mungkin selama ini Banyak yang mengira Al-Khalili Ini adalah Nisbat Kepada Syekhona Khadil Bangkalan Itu bukan Jadi meskipun saya Mempunyai Hubungan darah Termasuk salah satu Zuriah Syekhona Khadil Tapi nama Al-Khalili Yang ada pada nama saya Di akhir nama saya Ini saya nisbatkan Kepada kakek saya langsung Yaitu Kayi Haji Khadil Yasin Yang mana beliau ini Adalah cucu langsung Dari Syekhona Khadil Jadi beliau ini Yang memberi nama saya Ismail Termasuk salah satu Karomah beliau Mungkin saya anggap Termasuk karomah beliau Itu ketika Ibu saya masih hamil Masih mengandung Ya Pada waktu itu Belum ada USG mungkin ya Belum diketahui Apakah anak ini Laki-laki atau perempuan Kemudian tiba-tiba Kakek saya berkata Kepada Kedua orang tua saya Jika Nanti Anaknya lahir Kasih nama Ismail Supaya bisa alim Seperti Syekh Ismail Karena pada waktu itu Memang sedang Masyur-masyurnya Seorang Ulama besar Dari kota Makkah Yang Mana beliau ini Adalah Syekh Ismail Uthman Zain Al-Maki Al-Yamani Ayah dari Syekh Muhammad Ismail Yang setiap tahun Melakukan kunjungan dakwah Ke Madura Yang mana Murid-murid Syekh Ismail ini Rata-rata memang Barak ulama Yang ada di Madura ini Semua pernah berguruh Kepada Saya Ismail Uthman Zain Jadi saya lahir Di Kepang Pada 17 November 1992 Dan saya besar Juga di sana Dan juga Mengenyam Pendidikan Awal Di situ TK Pertama TK Di situ TK Siti Koti Jah Bangkalan Kemudian melanjutkan Ke SD Pertama saya sempat Ke SD Demangan Empat Di Demangan Empat Kelas satu Kemudian setelah Naik kelas dua Mulai pindah Ke SDN Kemayoran Satu Nah baru setelah Tahun 2004 Saya lulus Dari SD Ketika itu Saya langsung Di Kirim oleh Kedua orang tua saya Langsung Ketempat jauh Ketempat yang sangat jauh Bagi saya Waktu itu Yaitu di Bang Sri Jepara Tepatnya di Pondok Pesantren Darul Falah Am Silati Jepara Asuhan Ki Haji Taufiqul Hakim Di situ Saya ketika Kalau gak salah Saya umur 11 tahun Atau 12 tahun Saya mulai belajar Tentang ilmu agama Pertama kali Saya mendalami Ilmu agama Secara intensif Yaitu ketika Saya di Jepara Waktu itu fokus Hanya Nahusorof Saja Karena memang Am Silati Ini program Yang diciptakan Untuk Proses Pembacaan Kitab Kuning Secara cepat Yang mana ketika itu Targetnya 3 bulan Atau 6 bulan Jadi di Pondok Khusus Ya Pondok Yang fokus Kepada ilmu alat Kepada ilmu Nahusorof Dan saya Alhamdulillah Pada waktu itu Berhasil Lulus Dalam jangka waktu 8 bulan Ketika itu Di Am Silati Nah pada waktu Di Am Silati Ini saya mulai Banyak mengenal Dunia luar Ya Maksudnya Saya ini Banyak dikenal orang Bukan baru-baru ini Maksudnya Mulai dari dulu Ketika saya masih kecil Di Jepara Saya seringkali Dibawa oleh Kiai saya Kiai Taufikul Hakim Ke Polosok Intinya ke Penjuru Indonesia Penjuru Nusantara Jadi ketika itu Pertama kali Saya di Jepara Pertama kali ke Palembang Ke Bali Ke Bandung Garuk Dan lain sebagainya Beliau Kiai Taufikul Hakim Membawa saya Ketika acara seminar Sebagai sampel Sebagai sampel Seperti ini loh Maksudnya Hasil Cetakan Am Silati Hasil Gemblengan Program Am Silati Kemudian saya ditanya Tentang Nahusorof Disuruh membaca Kitab Dan lain sebagainya Saya dijadikan sampel Dan kawan-kawan saya yang lain juga Sebagai contoh Dari Didikan Didikan program Am Silati Ketika itu Saya di Am Silati Mulai tahun 2004 ya Sampai tahun 2005 Baru setelah tahun 2005 Saya selama 6 tahun Kurang lebih Sampai tahun 2011 Saya Pindah ya Pindah ke Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Lembang Asuhan Al-Marhum Kih Haji Maimun Zuber Nah pada waktu itu Sampai tahun 2011 Nah baru ketika 2011 Saya lulus dari Sarang Dari Al-Anwar Saya sempat menjalani karantina dulu Sebelum berangkat ke Tarim Haturmud Oke Ya Di Pondok Pesantren Az-Zahir Disitu katalah itu Diasuh oleh Al-Habib Hassan bin Ismail Al-Muhdor Ya ini juga guru dari Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Kemarin yang kita undang ke sini Dan baru pada Tahun 2012 2012 Saya berangkat ke Tarim Haturmud Dan belajar disana Selama kurang lebih 6 tahun setengah Dan pulang ke Tanah Air Ke Madura Pada akhir 2018 2018 Akhir Saya pulang ke Ke Madura Jadi ini sekilas tentang Perjalanan hidup saya Juga riwayat Pendidikan Pendidikan saya Jadi tidak instan lah istilahnya Jadi beliau ini sudah Terkenal Jadi sebelum beliau aktif di Instagram Sudah sampai kemana-kemana gitu Kiai Iya saya sering diajak Kiai Kiai dulu Jadi ke Jawa Barat Ke Jawa Tengah Itu Jadi mulai masuk ke Instagram ini tahun Oh Instagram ini Ketika pulang dari ini Instagram ini dunia baru ya Dunia baru ya Jadi untuk dunia dakwah tulis-menulis Saya sebenarnya Sekali lagi Saya ini bukan Gak pernah mengenyam dunia perkuliahan Jadi dari riwayat pendidikan saya Saya ini lulusan SD Sudih dari Kemayoran 1 tadi Lulusan SD langsung masuk pesantren Jadi saya tidak pernah belajar bagaimana itu Cara menulis Cara sastra dan lain sebagainya Hanya saja Dulu sebelum saya Pergi ke carim Sekitar tahun 2010 atau 2011 Saya memang agak aktif menulis di Facebook Ketika itu saya menulis kalam-kalam hikmah Atau kisah-kisah pendek Ya waktu itu Lumayan banyak ya Yang orang yang merespon dengan baik Ketika itu Lek 300-200 itu sudah sangat banyak Sudah sangat banyak pada masanya Ya Napa itu Alhamdulillah Ya banyak yang merespon positif Nah ketika saya pergi ke carim Saya mengambil keputusan untuk Meninggalkan dunia sosmed Jadi saya berangkat ke carim Ini Facebook saya sudah saya Blog Blog Jadi tahun 2011 Eh Baru ketika saya Pulang ke Indonesia Untuk pertama kali Pulang kampung pertama kali Waktu itu sekitar 3 bulan Saya membuat Facebook untuk kedua kalinya Tahun 2016 Kalau gak salah Nah baru ketika itu Ketika saya kembali ke carim lagi Saya iseng ya Seminggu sekali menulis cerita tentang Carim Tentang Habib Umar Dan para ulama-ulama yang lain Tentang pengalaman saya selama di carim Dan Alhamdulillah Responnya sangat positif Responnya sangat positif Banyak sekali yang Meng-share Banyak sekali yang Berkomentar tentang tulisan saya Mengatakan kekagumannya Akan tulisan saya Dan mulai saat itu Saya Mulai Giat Giat mulai Sitiqomah nih Untuk menulis-menulis tentang Habib Tentang ulama Tentang tarim dan lain sebagainya Sampai Mungkin waktu itu saya Seminggu sekali ya Setiap hari libur Kamis disitu Para santri libur Dan boleh memegang HP Pada waktu itu Itu Saya Luangkan waktu Untuk menulis Apa yang ada di pikiran saya Pada waktu itu Nah baru ketika Tahun 2018 Akhir saya pulang dari carim Hadramut Saya baru mengenal Dunia Instagram Karena pertama kali saya Mengenal Instagram ini Saya gak tertarik Ya Karena sekali lagi Instagram ini Mereka katakan Instagram ini buat foto-foto Bukan buat tulis-menulis Kita tahu sendiri Sampai sekarang Tulisan di Instagram Juga dibatasi Ya dibatasi Nah tapi ketika itu Saya mulai Terbiasa Beradaptasi dengan Instagram Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Mempunyai Banyak Ya banyak Sahabat Instagram Alhamdulillah Mempunyai banyak Intinya banyak Orang yang mengenal saya Di Instagram Dan saya lihat Antara Instagram Dan Facebook ini Komunitasnya beda Jadi teman-teman saya Di Facebook ini beda Dan di Instagram juga Beda Bukan berarti Mereka yang ada di Instagram Adalah orang-orang Yang mengenal saya di Facebook Bukan Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sekarang Di Facebook saya Memiliki sekitar 45 ribu Pengikut ya Dan di Instagram Alhamdulillah Sudah sekitar Sekitar 85 ribu ya Termasuk saya Jadi dari sekian Banyak Kisah Belajar Kiai Adakah Kesan-kesan Dengan guru-guru Ketika di Jepara Bersama Kiai Taufiqur Rahim Ketika disarang Dengan Kayaji Memusyibar Serta di Zarul Mustafah Dengan Habib Ada Kisah yang Sampai sekarang Melekat Yang jelas Kisah-kisah yang Mengesankan Selama Pondok Selama mencari ilmu Banyak sekali Seperti ketika Saya ada di Jepara Yang paling berkesan Ketika saya Bisa dekat Dengan Kiai Taufiqul Hakim Semobil Dengan beliau Bahkan sekamar Dengan beliau Ketika saya Dibawa Seminar Kemana-mana Bawa ke Bandung Garut Bali Bahkan Saya ke Balembang Pertama kali Naik pesawat Bersama beliau Itu jelas Pertama kali Yang membuat Saya terkesan Tentang beliau Sampai sekarang Beliau Masih ingat Masih ingat Jika saya Beliau masih ingat Kalau Ismail Ismail yang warna Ismail yang hitam Itu Saya dulu Masih kecil Masih dekil Masih hitam Nah ketika Bersama Bahmaimun Zuber Di Sarang Ada satu Hal yang membuat Saya paling berkesan Itu ketika Saya pamit Ketika saya pamit Untuk Pergi ke Tarim Hadromut Tentunya ketika itu Saya ini Dek-dekan Maksudnya ya Karena Selama ini Santri-santri Beliau Yang pamit Ke Mekah Pamit Ke Yaman Pamit Ke Mesir Dan lain sebagainya Belum Tentu Beliau izini Jadi ada yang Pamit untuk ke Mekah Malah beliau suruh Nikah Ada Ada yang mau ke Yaman Malah beliau Arahkan ke Mekah Ada Nah ketika itu Saya Bismillah Ini harus Minta izin Guru Saya pasrah Bismillah Diizin atau tidak Bismillah Saya Makhluk Apa yang dikatakan Bahamun Nah pada waktu itu Saya sudah Siap Sudah siap 80% Saya waktu itu Soan ke beliau Nah sebelum Saya Mengutarakan Apa yang Saya inginkan Yang ingin Saya sampaikan Pada waktu itu Tiba-tiba Bahamun Naik duluan Ya Ismail Mau kemana Saya Memerkan diri Ismail Kyi Dari Kepang Gini-gini Sebagainya Kemudian beliau Langsung nanya Saya belum Menyampaikan Kalau mau ke Tarim Kalau mau ke Yaman Beliau nanya Ismail mau kemana Saya jawab Saya mau ke Yaman Langsung Bahamun Tersenyum Pada waktu itu Mengatakan Al-ilmu Yamanin Wal-hikmatu Yamaniyah Al-ilmu Yamanin Wal-hikmatu Yamaniyah Bahwa ilmu Ini pusatnya Adalah di Yaman Dan hikmah Juga berasal Dari Yaman Ini sekaligus Bukan hanya Menurut saya Bukan hanya Restu Bukan hanya Restu Juga Sekaligus Doa Dari beliau Yang secara Langsung Mendoakan Agar Ilmu Yang saya Dapatkan Di Yaman Ini bisa Menjadi Barokah Bisa menjadi Ilmu yang Manfaat Untuk Orang lain Seperti itu Dan juga Ketika Ditarim Banyak sekali Tentunya Pengalaman Pengalaman Ketika saya Ditarim Yang paling Berkesan Tentunya Ketika Ditarim Ini Waktu itu Ketika saya Dua kali Dua kali Mendapat Kesempatan Langsung Untuk Berceramah Untuk memberi Kata sambutan Dihadapan Habib Umar Jadi ketika itu Saya Tahun Kedua Saya Mendapatkan Kesempatan Mas Untuk Menjadi Perwakilan Dari para pelajar Memberikan Kata sambutan Dihadapan Habib Umar Dan yang Kedua Ini Pada Tahun 2017 Kalau gak Salah Itu untuk Kedua kalinya Saya Memberikan Kata sambutan Dihadapan Habib Umar Tapi Kesekalanya Untuk Kedua kali Lebih Besar Karena Dulu Memberikan Kata sambutan Atas Nama Pelajar Cabang Itu Saya Dari Idrus Cabang Dari Mustafa Yang Kedua Ini Kata sambutan Atas Nama Pelajar Dari Mustafa Secara Keseluruhan Waktu Itu Saya Memang Sengaja Ketika Memberi Kata Sambutan Saya Ini Sengaja Untuk Mengungkapkan Apa Yang Selama Ini Saya Rasakan Sebagai Seorang Murid Apa Yang Saya Rasakan Sebagai Seorang Santri Jadi Ini Kesempatan Sampaikan Kepada Beliau Karena Kita Ketahui Sendiri Habib Umar Beliau Orangnya Masya Allah Orang Yang Sangat Lembut Sangat Ramah Tapi Semua Mengakui Bahwa Habib Umar Ini Orang Yang Sangat Besar Haibah Sampai Sampai Banyak Di Antara Teman Saya Ketika Ngaji Ke Beliau Ketika Majlis Rohan Dan Sebagainya Ini Mereka Bukan Berebutan Ada Depan Berebutan Ada Di Belakang Haibah Masya Allah Wibawa Yang Sangat Besar Dimiliki Beliau Sehingga Seorang Ini Mungkin Tidak Akan Kuat Memandang Beliau Lama Lama Ada Yang Menunduk Dan Lain Sebagainya Ada Yang Menangis Dan Lain Sebagainya Nah Ini Ketika Itu Kesempatan Tersebut Menjadi Perwakilan Para Pelajar Saya Gunakan Sebagai Abrakan Untuk Menyukapkan Apa Saya Katakan Bahwa Kami Mencintai Anda Mencintai Antum Habib Kami Mencintai Panjenengan Semoga Diakui Sebagai Murid Panjenengan Ada Sampai Sekarang Sampai Sekarang Saya Sempat Post Kata Sembutan Di Instagram Ada Di Facebook Ada Di Youtube Bahkan Juga Sekarang Saya Ungkapkan Bagaimana Seorang Murid Ini Ingin Menyampaikan Bahwa Meskipun Dia Sadar Bahwa Dia Punya Banyak Punya Banyak Dosa Meskipun Sering Melakukan Pelanggaran Sebagainya Tapi Sampai Kapanpun Seorang Murid Ini Akan Selalu Berharap Agar Diakui Sebagai Seorang Gurunya Diakui Apa Oleh Gurunya Dan Selalu Meyakini Bahwa Meskipun Selama Ini Dia Terpincang Pincang Oleh Kelalayan Kemaksiatan Tapi Pada Hakikatnya Dia Selalu Yakin Bahwa Dia Selalu Mencintai Para Gurunya Selalu Ingin Melaksanakan Apa Yang Direduai Oleh Para Para Gurunya Seburuk Ini Dan Waktu Itu Bebas Ya Mau Habib Jamal Bisa Habib Hassan Bisa Habib Sholeh Bisa Waktu Itu Saya Ditakjirkan Oleh Allah Untuk Melalui Jalur Habib Hassan Jadi Ketika Seorang Ingedar Mustafah Ini Harus Ada Intinya Memimbingnya Siapa Yang Bawa Bip Siapa Yang Bawa Sertifikasi Pada Waktu Itu Saya Alhamdulillah Diberi Kesempatan Untuk Masuk Ke Jalan Mustafa Melalui Jalur Habib Hassan Beliau Ini Juga Merupakan Salah Satu Dari Murid Habib Umar Angkatan Pertama Termasuk Habib Hassan Habib Jindan Habib Munzir Dan Sebagainya Dan Pada Waktu Itu Saya Ini Mulai Mengenal Mulai Mengenal Tentang Tarim Mulai Mengenal Tentang Habib Umar Dan Mulai Mengenal Tentang Hati Romud Baru Ketika Saya Ada Di Kerajaan Jadi Emang Dihususkan Angkat Ketarim Harus Digembleng Dulu Ini Banyak Sekali Kisah Yang Baru Kita Pahami Di Saat Ini Saat Podcast Ini Juga Ada Titipan Pertanyaan Dari Netizen Karena Sebelumnya Kami Juga Melakukan Polling Untuk Pertanyaan Ini Kalau Ditanyakan Semua Insya Allah Sampai Besok Ini Tidak Selesai Jadi Sebelum Ditanyakan Ke Kiai Tim Sudah Melakukan Sorting Ini Kayak Skripsi Ini Ada Pertanyaan Dari Akun Kadada Dot Ngaranya Titik Titik Astagfirullah Banyak Sekali Ini Namanya Pengalaman Yang Paling Mengharukan Ketika Ditarim Pengalaman Paling Mengharukan Sudah Sudah Saya Jidaskan Tadi Jadi Pengalaman Yang Paling Mengharukan Yang Paling Berkesan Itu Ketika Berceramah Dihadapan Nabi Umar Yang Ajunan Mengutarakan Itu Kata Kata Sambutan Kalau Untuk Ceramah Saya Juga Pernah Di Musul Al-Kisah Mendapatkan Giliran Setiap Minggu Memang Ditunjuk Beberapa Santri Untuk Berceramah Di Adapan Saya Berceramah Alhamdulillah Diberi Kelancaran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rekamannya Saya Kirim Kesini Kirim Ke Orang Tua Saya Dan Sampai Umi Saya Memberikan Saya Kabar Bahwa Abah Saya Selalu Mendengar Mengulangi Ceramah Ini Sampai Beliau Mengulangkan Air Mata Mungkin Air Mataharu Mungkin Beliau Merasa Anaknya Sudah Bisa Membuat Beliau Bangga Dan Sebagainya Intinya Kalau Ditanyakan Apa Yang Paling Membuat Haru Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Habib Umar Ditarim Itu Membuat Saya Haru Seperti Itu Ketika Duduk Dengan Beliau Ketika Bersama Dengan Beliau Membayangkan Saja Saya Sudah Tidak Bisa Oke Untuk Selanjutnya Ada Pertanyaan Ini Dari Akun Ansori 2444 Kenapa Nikahnya Bisa Di Luar Negeri Bukan Di Indonesia Saja Jadi Saya Mulai Dari Dulu Ya Saya Mempunyai Prinsip Bahwa Pernikahan Ini Bukan Suatu Hal Yang Biasa Jadi Pernikahan Ini Merupakan Suatu Hal Yang Sekral Seumur Hidup Sekali Ya Dan Dan Pernikahan Ini Adalah Yang Menentukan Masa Depan Kita Karena Saya Menganggap Pernikahan Ini Merupakan Acara Yang Sangat Sakral Acara Yang Sangat Penting Ya Disitu Saya Mempunyai Keyakinan Bahwa Saya Sangat Butuh Kepada Doa Dan Ridha Guru Ya Saya Sangat Butuh Pada Ridha Guru Saya Dalam Hal Ini Barokah Guru Saya Kemudian Doa Doa Dari Guru Saya Juga Nah Ketika Itu Saya Punya Prinsip Kalau Nanti Mau Nikah Kalau Nggak Diakat Oleh Bahamun Saya Pengen Dinikahkan Dengan Oleh Habib Umar Tapi Ketepatan Pada Waktu Itu Allah Subhanahu Wata'ala Memanggil Bahamun Keluan Ketika Itu Almarhum Bama Iman Subir Wafat Di Mekah Sudah Pilihan Saya Satu 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 Habib Umar Dan Disitu Saya Punya Tekad Kuat Memang Sudah Memang Punya Rencana Pengen Nikah Ditarim Pertama Karena Barokah Dan Rida Guru Yang Kedua Agar Saya Menebakkan Barokah Kota Tarim Karena Saya Dulu Mulai Pertama Kali Sampai Ketarim Saya Termasuk Bisa Dikatakan Fanatik Kepada Tarim Jadi Saya Berharap Dengan Barokah Kota Tarim Barokah Para Habaib Para Guru Saya Yang Mendokan Saya Ditarim Insyaallah Pernikahan Saya Ini Biham Jadi Pernikahan Yang Dibarokai Allah Subhanallah Wata'ala Pernikahan Yang Mulia Dan Pernikahan Yang Sakinah Sampai Dunia Wa Akhir Insyaallah Amin 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 Jadi Bukan Untuk Pamer Pameran Untuk Gaya Gayaan Bukan Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Apapun Apapun Akan Saya Kerahkan Apapun Akan Saya Lakukan Dan Jarak Sejauh Apapun Akan Saya Tempuh Demi Meraih Barokah Doa Dan Ridho Dari Guru Saya Seperti Jadi Saya Ketarim Ini Untuk Menikah Murni Biaya Dari Saya Sendiri Bukan Bantuan Dari Orang Tua Saya Murni Dan Untuk Video Akar Beliau Atas Izin Beliau Sudah Di Upload Di Teretan Jafat TV Terima kasih Saya Memang Punya Cita-cita Dari Dulu Bahkan Ketika Banyak Teman-teman Saya Nikah Ditarim Akar Ditarim Jadi Saya Punya Angan Angan Andaikan Saya Bisa Nikah Disini Seperti Itu Jadi Senior Senior Sudah Pernah Nikah Juga Dibanya Bagian Bagian Bukan Cuma Satu Dua Banyak Jadi Mungkin Karena Jendangan Jadi Agak Viral Ini Waktu Sampai Gusbah Pun Juga Saya Lihat di Youtube Ketika Beliau Menanyakan Hal Tersebut Tersebut Ada Waktu Itu Di Akun Instagram Majunan Dan Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Heidar Tamamiyah Bagaimana Cara Menghilangkan Sifat Sombong Oke Jadi Sifat Sombong Ini Tentunya Jika Seseorang Ini Dikenal Orang Banyak Mendapatkan Intinya Kedudukan Dan Pangkat Mendapatkan Nama Yang Baik Di Hadapan Masyarakat Dan Sebagainya Pasti Penyakit Yang Paling Banyak Alami Adalah Penyakit Sombong Atau Wujud Ketika Seorang Mulai Terkenal Mulai Dikenal Seorang Mulai Dikenal Sebagai Seorang Ustar Seorang Alim Seorang Dain Dan Sebagainya Ya Untuk Menghilangkan Sifat Sombong Jadi Sombong Ini Adalah Merasa Bahwa Diri Kita Ini Lebih Baik Daripada Orang Lain Itu Inti Dari Sombong Jadi Sombong Ini Bukan Pakaian Bagus Mobil Mewah Bukan Sombong Ini Ketika Kita Menganggap Diri Kita Lebih Baik Dan Menganggap Orang Lain Lebih Rendah Itu Sombong Ini Sombong 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 Bagi 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 Saya Dari Ridha Allah Sombong Wata Selama Ini Saya Meyakini Bahwa Untuk Menghilangkan Sifat Ini Saya Meyakini Bahwa Selama Yang Saya Dapatkan Semua Yang Saya Raih Kemuliaan Dan Keterkenalan Dan Sebagainya Ini Semua Murni Dari Allah Sombong Wata Seperti Itu Jadi Semuanya Ini Adalah Murni Titipan Dari Allah Amanah Dari Allah Jadi Saya Sama Sekali Tidak Mempunyai Andil Saya Seperti Ini Bisa Dikenal Orang Banyak Bukan Karena Saya Baik Bukan Bukan Karena Saya Masya Allah Bukan Bukan Karena Ilmu Saya Bukan Bukan Karena Saya Amal Saya Bukan Tapi Ini Murni Kandak Dari Allah Sombong Wata Jadi Saya Ingat Apa Yang Diucapkan Oleh Imam Ibn Atta'il Ketika Engkau Dipuji Oleh Seseorang Itu Bukan Karena Engkau Baik Bukan Karena Engkau Masya Allah Bukan Karena Ilmumu Bukan Karena Kebaikan Tapi Karena Ketika Itu Allah S.W.T. Sedang Menutupi Aib Aib Allah S.W.T. Menutupi Kekurangan Kekurangan Dan Juga Seseorang Yang Muyakini Bahwa Semua Yang Dia Miliki Entah Itu Harta Entah Itu Amal Semuanya Dari Allah S.W.T. Dia Tidak Akan Pernah Merasa Sombong Dia Tidak Akan Merasa Ujub Tidak Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Untuk Apa Kita Merasa Lebih Baik Apa Yang Kita Miliki Hakikatnya Bukan Milik Kita Hakikatnya Murni Pemberian Allah S.W.T. Jadi Saya Sering Menyampaikan Kita Harus Punya Prinsip Seperti Tukang Parkir Sering Dicampaikan Oleh K.H.J. Zintin MZ Kita Seperti Tukang Parkir Harusnya Seperti Tukang Parkir Kita Tiru Bagaimana Tukang Parkir Punya Mobil Banyak Mobil Alfa Lamborghini Tapi Tukang Parkir Tidak Merasa Dirinya Kaya Tidak Merasa Dirinya Lebih Kaya Dari Orang Lain Mengapa Karena Meskipun Dia Punya Mobil Banyak Tapi Dia Yakin Sadar Bahwa Semuanya Adalah Titipan Nah Begitu Pula Kita Ilmu Kita Amal Kita Ibadah Kita Kemasyuran Kepopuleran Yang kita Dapatkan Ini Pada Hakikatnya Semua Adalah Titipan Allah Untuk Terakhir Pertanyaan Ini Terakhir Kita Pesan Dan Wajangan Untuk Sahabat Sahabat Milenial Yang Sekarang Sudah Mulai Menggandrungi Menggandrungi Kembali Tentang Agama Jadi Saya Berpesan Keberan Setiap Teman-teman Ya Wabila Khusus Para Komilenial Para Pemuda Mudi Saya Berpesan Satu Hal Jangan Berhenti Menjadi Orang Yang Baik Jangan Menyerah Untuk Selalu Mendekat Kepada Allah Subhanahu Berusaha Mencoba Mencoba Untuk Menjadi Orang Yang Diridui Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Sadar Kita Ini Manusia Biasa Kita Punya Nafsu Kita Punya Syahwat Kita Sering Terjatuh Ke Kelalayan Kedosa Maksud Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Jangan Sampai Kita Ini Menyerah Hanya Gara Gara Terjatuh Pada Kubangan Dosa Tapi Kita Harus Ketika Terjatuh Jangan Menangis Di Tempat Saya Ingat Apa Yang Dikatakan Habib Umar Ketika Kalian Jatuh Jangan Duduk Menangis Di Tempat Gak Akan Ada Gunanya Tapi Terus Berjalan Terus Melangkah Karena Di Hadapan Kalian Ada Tangga Untuk Mendekat Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Beliau Menukil Satu Kauhul Jadi Berjalanlah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Meskipun Dalam Keadaan Terpincang Meskipun Dalam Keadaan Tertatih Terpincang Intinya Kita Harus Meskipun Seburuk Apapun Kita Sebebrok Apapun Kita Sebodoh Apapun Kita Jangan Sampai Berhenti Berusaha Untuk Menjadi Orang Yang Baik Untuk Menjadi Orang Yang Selalu Diridu Aliyah Subhanahu Makanya Saya Sering Nge-post Di Feed Instagram Saya Juga Ada Kalim Habib Umar Bahwa Jangan Pernah Berhenti Bertobat Meskipun Kalian Terjatuh Dalam Dosa Sehari Seratus Kali Terjatuh Lagi Tobat Lagi Jatuh Lagi Tobat Lagi Sebagaimana Setan Tidak Menyerah Untuk Menjurum Masukkan Kita Ke Api Neraka Begitu Pula Kita Jangan Sampai Menyerah Untuk Masuk Ke Surga Allah Subhanahu Jadi Saya Juga Berpesan Untuk Kepada Para Milenial Para Pemuda Kemudi Memanfaatkan Betul Media-media Yang ada Sekarang Dan Harus Berhati-hati Dalam Memilih Guru Dalam Sosial Media Karena Sekali lagi Sosial Media Ini Ibaratkan Hutan Belantara Jadi Semuanya Di Semua Yang ada Di Youtube Instagram Dan Facebook Dan sebagainya Ini Bisa Menyampaikan Pemikiran Mereka Masing-masing Dan Semua Ilmu Mereka Dan Semua Pemikiran Mereka Tidak Semuanya Terpercaya Oleh Oleh Karena Itu Kalian Harus Lebih Berhati-hati Dalam Memilih Guru Di Sosial Media Jangan Karena Hanya Karena Dia Viral Kemudian Kalian Jadikan Guru Hanya Karena Dia Terkenal Youtube Banyak Viewernya Kalian Jadikan Guru Memilih Para Guru Yang Memang Benar-benar Terpercaya Keilmuannya Memiliki Sanat Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Jika Saya Menasihati Kepada Para Membitah-bitahkan Mengkafir-kafirkan Atau Bahkan Mencacimaki Amalan-amalan Yang selama ini Kita pelajari Kita Dapatkan Dari Para Ulama Kita Dari Para Guru Kita Dari Para Kiai Kita Ini Jangan Berbahaya Ketika Kita Sudah Tidak Menghormati Para Suku Ini Adalah Bukti Nyata Dari Kemuduran Kita Terima 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 Banyak Sekali Ini Hal Positif Yang Bisa Kami Terima Dari Kami Tretan Jawa Sendiri Ini Merupakan Ngaji Langsung Alhamdulillah Terima Kasih Gai Atau Ini Karena Memang Pertanyaannya Kaya Skripsi Ini Untuk Episode Pertama Kita Ingin Mengenal Lebih Jauh Siapa Jai Yagi Bismillahir Amin Kodik Dan Mungkin Kedepannya Nanti Untuk Pertanyaan Hukum Hukum Mungkin Nanti Akan Dibahas Terima Waktu Terima Kasih Mungkin Untuk Saat Ini Cukup Sekian Podcast Kali Ini Karena Mungkin Beliau Ini Sangat Sibuk Ini Terima Kasih Sudah Dan Ini Kami Mohon Baik Kado Alhamdulillah InsyaAllah Alhamdulillah Alhamdulillah